Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Lampu Info Semoga channel ini dapat bermanfaat Dalam salah satu tausiah Ustadz Adi Hidayat pernah memberikan dua amalan Untuk sebisa mungkin Diamalkan pada anak-anak sejak dini Agar mereka menjadi anak yang cerdas dan soleh Dua amalan ini Bahkan sudah sangat terbukti ampuh dan dahsyat Sebab bisa meningkatkan kecerdasan hingga tiga kali lipat Ucap Ustadz Adi Hidayat Bahkan para ilmuwan hebat Pernah melakukan dua amalan ini Dan sekarang Meski raganya telah tiada Penemuan-penemuannya masih bermanfaat hingga saat ini Lantas Amalan apakah yang dimaksud Hingga membuat seseorang bisa cerdas hingga tiga kali lipat Berikut adalah ulasannya Tapi sebelum lanjut Terima kasih bagi anda yang sudah klik tombol subscribe dan like Semoga rezeki anda bertambah luas dan berkah Memiliki anak yang cerdas adalah cita-cita dan harapan setiap orang tua Tak jarang para orang tua Mengusahakan yang terbaik untuk pendidikan anaknya Mulai dari memilihkan sekolah Memberikan gizi dan makanan terbaik Hingga memilihkan guru yang paling baik Akan tetapi Jangan sampai melupakan dua hal ini Yang sejatinya Mampu menjadi dasar dan penyebab anak menjadi cerdas Yaitu Berupa amalan yang bisa ditanamkan sejak dini kepada anak Oleh orang tua di rumah Semua orang-orang pintar di masa lalu Orang muslim yang karyanya banyak diambil di barat Dan diterjemahkan dengan bahasa mereka Dan diklaim sebagai bangsa mereka Rata-rata Belajarnya cuma dua Satu belajar sholat Dan dua menghafal Al-Quran Ucap Ustadz Adi Hidayat Orang yang hafal Al-Quran Tingkat kecerdasannya meningkat tiga kali lipat Ucap Ustadz Adi Hidayat Demi Allah saya katakan Ketika kita belajar Al-Quran Allah permudah kita untuk memahami ilmu-ilmunya Allah mudahkan memperoleh pengetahuan Seperti Nabi Khidir diberi pengetahuan oleh Allah Ucap Ustadz Adi Hidayat Al-Khwarizmi Ibnu Hayyan Ibnu Tulun Al-Zahrawi Ibnu Sina Rata-rata belajarnya mulai sholat Dan menghafal Al-Quran Ucap Ustadz Adi Hidayat Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Surat Al-Quran